Sebuah pondok pada dasarnya merupakan sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para siswanya atau santri tinggal bersama di bawah bimbingan seorang guru atau yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. Dengan istilah pondok pesantren dimaksudkan sebagai suatu bentuk pendidikan keislaman yang melembaga di Indonesia. Pulau Bawian Banyak juga pondok pesantren di Pulau Bawian. Salah satunya adalah pondok pesantren Hassan Yufri. Pondok pesantren Hassan Yufri terletak di Desa Lebak, tepatnya di Dusun Kebun Agung, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawian, Kabupaten Gersik. Nah, mungkin bagi santri saat ini, baik yang masih dalam proses belajar maupun alumni, mereka sudah tahu tentang lahirnya dan tokoh-tokoh kepemimpinan atau pengasuh pondok pesantren tersebut. Tapi, bagaimana dengan yang lainnya? Di sini saya akan mengajak atau mengingat kembali sejarah berdirinya pondok pesantren Hassan Yufri. Dan ini sangat penting agar sejarah yang ada tidak hilang di telan zaman. Lahirnya pondok pesantren Hassan Yufri dimulai dari sosok seorang tokoh dan ulamak karismatik di Pulau Bawian, yaitu Kiai Haji Hassan Yufri. Di bulan pesantren Sidogiri, Pasuruan, dan Teguwireng Jombang, di bawah asuhan hadratus syekh Kiai Haji Hashim Ash'ari. Pindahnya proses mengajar-mengajar. Sekembalinya Kiai Haji Hassan Yufri ke Bawian, tepatnya di Dusun Lebak, Desa Lebak, beliau membuka pengajian untuk masyarakat setempat yang ingin mendalami ilmu agama. Langkah beliau mendapat respon positif dari masyarakat setempat. Dalam perkembangannya, antusias masyarakat yang ingin belajar kepada beliau tidak hanya datang dari masyarakat setempat, bahkan dari masyarakat di seluruh Pulau Bawian, sehingga rumah beliau tidak lagi mampu menampung masyarakat yang ingin belajar kepada beliau. Melihat keadaan yang demikian, maka proses belajar-mengajar dipindahkan ke Dusun Kebun Agung, Desa Lebak. Pada awalnya, proses belajar-mengajar dilakukan di Musalah yang diprioritaskan untuk santri mukim, walaupun pada saat itu belum banyak yang bermukim sebagai santri. Memasuki periode kedua, sepeninggal Kiai Haji Hassan Jufri, di bawah kepemimpinan Kiai Haji Yusuf Zuhri, pondok pesantren memasuki periode kedua. Beliau adalah alumni pondok pesantren Sidogiri Pasuruan dan pondok pesantren kerapiak Yogyakarta. Dan di bawah kepemimpinan Kiai Haji Yusuf Zuhri, pengajian yang pernah diadakan Kiai Haji Hassan Jufri berusaha dipertahankan. Walaupun terjadi sedikit perubahan, yaitu fokus pembelajaran Kiai Haji Yusuf Zuhri lebih memfokuskan kepada pengajian Al-Quran dibandingkan mengkaji kitab-kitab klasik, kitab kuning yang menjadi ciri pesantren pada umumnya. Hal ini bisa dipahami dengan melihat latar belakang beliau yang juga sebagai hafizul Qur'an. Periode ketiga dan lahirnya nama pondok pesantren. Sepeninggal Kiai Haji Yusuf Zuhri, maka tumpuk kepemimpinan diserahkan kepada Kiai Haji Bajuri Yusuf, alumni pondok pesantren Kerapiak, Yogyakarta, di bawah asuhan Kiai Haji Ali Maksum dan alumni Universitas Bagdad. Di bawah kepemimpinan Kiai Haji Bajuri Yusuf inilah inisiatif untuk memberi nama pondok pesantren dengan nama pondok pesantren Hasan Jufri. Nah, nama ini diambil dari nama Kiai Haji Hasan Jufri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih atas jasa beliau yang telah menjadi bagian dari lahirnya pondok pesantren Hasan Jufri. Pada tahun 1981, resmi berdiri yayasan pondok pesantren Hasan Jufri di bawah kepemimpinan dan kepengasuhan Kiai Haji Bajuri Yusuf. Pada masa awal, beliau memimpin pondok pesantren Hasan Jufri, jumlah santri yang bermukim memang bisa dihitung dan memang masih dikhususkan untuk santri putra saja. Tetapi, beliau tetap sabar dan optimis dengan harapan akan terus berkembang dan lebih banyak santri datang menimbah ilmu. Pada tahun 1982-1983, pondok pesantren Hasan Jufri mulai menerima santri putri yang berjumlah satu orang dari desa Ledawang, kecamatan Tambak. Karena masih satu-satunya santri putri yang mungkin saat itu maka ditempatkan di rumah Ibunda Kiai Haji Bajuri Yusuf. Keberadaan satu santri putri ini ternyata mampu menarik kedatangan santri-santri putri yang lain di tahun-tahun berikutnya. Dengan semakin bertambahnya santri putri, maka Kiai Haji Bajuri Yusuf merasa perlu untuk menyediakan asrama khusus untuk para santri putri. Namun, hal ini terkendala biaya dan belum adanya lahan untuk pembangunan asrama santri putri. Hingga akhirnya untuk sementara waktu, para santri putri ditempatkan di rumah Ibu Hanifah binti Kiai Haji Yusuf Zuhri, adik Kiai Haji Bajuri Yusuf, yang pada saat itu Ibu Hanifah binti Kiai Haji Yusuf Zuhri masih berada di kota Samarinda dalam waktu yang masih cukup lama. Sekembalinya Ibu Hanifah binti Kiai Haji Yusuf Zuhri ke Pulau Bawayan, maka asrama santri putri pondok pesantren Hasan Yusuf Zuhri dipindahkan ke lokasi di mana saat ini berada. Kemudian, kepengasuhan pondok pesantren Hasan Yusuf Zuhri putri diserahkan kepada Kiai Haji Mufit Helmi, jebolan pondok pesantren Sidogiri, dan kepada Ibu Nyai Haji Nur Laili binti Kiai Haji Yusuf Zuhri, adik dari Kiai Haji Bajuri Yusuf. Kegiatan pendidikan pesantren kala itu berpusat di Musallah sebab belum memiliki bangunan-bangunan khusus yang berfungsi sebagai tempat pengajian klasikal. Tempat santri yang mungkin juga dibangun berdampingan dengan Musallah. Mulanya, hanya berdiri satu kamar disesuaikan dengan jumlah santri yang ada, lambat laun, santri semakin bertambah sehingga pembangunan kamar-kamar pun mulai bertambah. Banyaknya dorongan dari wali santri yang menginginkan putra-putrinya mendapat pendidikan formal dan sebagai upaya untuk menjawab tantangan zaman, maka pada tahun 1982-1983, Yayasan Pondok Pesantren Hasan Jufri di bawah kepemimpinan Kiai Haji Bajuri Yusuf mendirikan lembaga formal pertama yaitu Madrasah Shanawiyah Hasan Jufri. Dengan jumlah siswa perdana sebanyak 86 orang yang diikuti santri mukim dan non-mukim. Walaupun jumlah ini tidak terlalu banyak, namun untuk tarap lembaga pendidikan yang baru saja didirikan, maka jumlah tersebut sudah lebih dari cukup. Seiring perjalanannya, jumlah siswa di lembaga MTS Hasan Jufri dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tahun 1983-1984, jumlah siswa meningkat menjadi 186 siswa. Hingga tahun 1993, jumlah siswa mencapai 370 siswa. Dan pada tahun ajaran 2017-2018, jumlah siswa keseluruhannya mencapai kurang lebih 700-an siswa. Yayasan Pondok Pesantren Hasan Jufri akan terus berusaha menjadi lembaga Islam yang berjuang untuk izatul Islam wal muslimin dan akan terus berbenah baik dalam sistem pengajaran, pendidikan, kurikulum, kualitas, kuantitas, dan sarana-prasarana yang mampu menunjang keberhasilan proses belajar-mengajar di lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Hasan Jufri sehingga mampu mencetak generasi-generasi Islam yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan agamanya. Terima kasih telah menonton!